assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selam sejahtera untuk kita semua guys berjumpa lagi bersama saya Cien Pugis Sonjet di sore hari ini guys informasi yang kita dapat sempat terjadi problem mungkin waktunya amplinya juga harus diganti dengan yang buruk guys terjadi apa namanya permasalahan di sistem suara mudah-mudahan tidak lama dan saya posisi kemarin masih di luar daerah di Kalimantan Utara Alhamdulillah tadi sempat grimis suara guntur petir tapi tidak jadi hujan dan saya langsung otw di bangunan ini guys guys ini salah satu mungkin kawan-kawan lihat ini salah satu bangunan yang sedikit menyesatkan guys ya yang sedikit menyesatkan karena menggunakan lampu di void nah guys ini mungkin kawan-kawan bisa lihat nah ini lampu guys ya Nah ini ekstrim sekali ini guys tidak jarang kita mendapatkan bahasa-bahasa yang istilahnya menyesatkan dibalik itu semua kita kita akan lihat guys ya sejauh mana perkembangan bangunan ini walaupun sampai hari ini saya masih tetap optimis bahwa ada perubahan di bangunan ini Alhamdulillah berprosesnya waktu sudah mulai menampakkan mulai menampakkan hasil daripada proses-proses pekerjaan kita sebelumnya guys nah ini salah satu juga bangunan ya yang mohon maaf ya mudah-mudahan pekerjaan murah ini bisa bersaing dengan yang mahal guys ya intermesio guys nah ini lampu guys ya kawan-kawan bisa lihat ini adalah lampu di area point yang kita tempatkan di lantai nomor dua bukan berarti saya tidak ada alasan bukan berarti saya tidak ada eh apa namanya tidak ada analisanya tapi dengan melihat seperti ini saya harap kepada kawan-kawan juga tidak hanya sekedar ikut-ikutan guys ya nah guys oke kita lihat apa yang terjadi guys perkembangan bangunan ini sangat eh eh lambat guys ya lambat bar bukan berarti eh tidak ada perkembangan lambat berarti bukan berarti gagal guys ya nah ini ya ada istilah biar lambat asal selamat ini titik-titik putih nih guys ya titik-titik dan ini alhamdulillah sejauh ini sirip ini masih glowing guys ya masih sangat glowing coba kita inikan lagi pencahayaannya sejauh ini siripnya masih glowing dan ini salah satu bangunan yang menggunakan lampu di void eh luar biasa kolesannya guys luar biasa wah luar biasa guys omoh panjang ya mudah-mudahan ini dua burung guys ya mudah-mudahan ini dua burung dan bukan ulah satu burung tapi kalau melihat dari kotorannya lumayan panjang ini guys mudah-mudahan ini menjadi awal yang lebih baik untuk terus berkembang guys dan ini Alhamdulillah ini sarangnya sudah guys nah ini sarang baru dan ini sarang bukas eh ada polesan itu guys oh itu ada polesan ada polesan guys ya ya mudah-mudahan burungnya jadi guys ya Alhamdulillah kita bisa mengubah keadaan guys Alhamdulillah wah pekerjaan murah ini bisa mengubah ke bisa bersaing lah dengan pekerjaan yang mahal guys wah luar biasa guys ini polesan lagi guys oh luar biasa oh ini polesan juga wah cantiknya bro cantiknya luar biasa artinya ada perubahan guys wah fondasi guys mudah-mudahan jadi guys ya ini amplinya sempat mati kemarin informasinya guys ah luar biasa dan masih agak sepi guys woi sudah ada sarangnya guys luar biasa apakah disini ada oh nampaknya tidak ada guys ini bangunan 8x8 guys 8x8 yang sempat diserang burung hantu dan semuanya zoom kita mulai lagi setelah burung hantunya dapat guys dan ini ah luar biasa guys sarang guys Alhamdulillah siripnya laku woi mantap guys luar biasa woi woi ulesan guys ulesan woi kita naik lagi guys ya kita naik lagi Oh ini nampaknya ada kotoran ini guys Mudah-mudahan Mana ini guys Woi kolesan Ini ulin ini guys Tapi ulinnya punya alur Woi ada sudah bulu-bulu nempel bro Luar biasa Apakah ini kering Apakah ini kering Wah nampaknya kering guys Nampaknya kering Dan ini Ada beberapa Wah nampaknya Kering juga guys Oh ada burungnya bro Woi dan ini guys Alhamdulillah Lontap Mantap bro Mantap 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 Pelan-pelan saja guys Untuk lantai 3 ini Alhamdulillah sudah ada sarangnya guys Kemarin Zong Tidak ada sarang Alhamdulillah sudah ada sarangnya Kita naik lagi ke lantai Kita naik lagi ke lantai Lantai 4 Apakah ini Polesan bro Polesan bro Alhamdulillah Gundala ini mantap Apakah ada polesan Woi nampaknya hanya tidur Di twitter saja Woi ini panjangnya Apakah sudah ada tanda-tanda Ternyata polesan masih guys Polesannya panjang Oh dan ada ini Wah Ada sarangnya sudah Luar biasa guys Pergerakan lantai 4 ini Wah drastis sekali Drastis sekali guys Wow Nampaknya Ada polesan satu jari Disini ada lagi polesan Oh ini sarang Polesannya memanjang guys Polesannya memanjang Nampaknya Disini ada juga Polesan guys Di kayu ulin ini Wah luar biasa guys Wah ini Ada anaknya guys Ada anaknya Apakah ada tanda-tanda Penampaknya belum ada guys Ini kotoran lumayan guys Lumayan kotorannya Luar biasa Apakah ada Wah nampaknya belum ada guys Wah ada Wah polesannya Mantul guys Wah luar biasa Disini Kotorannya ada juga di dinding Apakah haria Wah luar biasa guys Luar biasa guys Wah mantap guys Generasi sudah Oh Ini kita biarkan ini guys Sarang awal ini guys Jadi kita biarkan dulu Mantap sekali Dan ini Apakah polesannya sudah ada guys Seharusnya sudah ada polesan Oh belum ada Belum ada kotoran Eh mohon maaf Belum ada bulu-bulu halusnya Alhamdulillah Jadi kita tidak menghitung guys Nah ini kebetulan guys ya Kebetulan Nampaknya Ada gangguan lagi di sistem Perangkap burung hantunya Itu guys Soalnya berapa kali kena kemarin Dan Alhamdulillah Burung hantunya aman Sudah mulai ada pergerakan di area void Kebetulan ini LMB LMB ini searah dengan Lar ya guys ya Nah ini lar kita Searah dengan lar Nah itu Dan voidnya ini guys Ukuran 2x4 Nah Itu kawan-kawan Mungkin bisa lihat Bula lampunya itu Kelihatan terang di bawah Nah ini salah satu bangunan Yang menggunakan Lampu ya guys ya Yang menggunakan lampu Nanti kita coba padukan Ini guys Biar lebih mantap lagi Super hipnotis Waduh Ini kalau berlubang-lubang Seperti ini Biasanya Cicak hitam ini guys Cicak hitam ini Yang kisih lubang ini Telur Kalau telur banyak Luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah guys Terbukti Kita bisa mengubah Keadaan daripada sebelumnya Walaupun Tidak sebanyak Yang biasanya Orang-orang itu guys Alhamdulillah kita bisa Merubah keadaan ini Polesannya Ini sarangnya Polesan Polesan satu jari Alhamdulillah Nanti kita akan rolling guys ya Wih Polesannya mantap guys Insya Allah jadi ini guys Insya Allah Mudah-mudahan tidak ada gangguan Dan treble suaranya Insya Allah Wah ini titik baru juga ini guys Apakah ada tanda-tanda Nampaknya belum ada Apakah ada di balik Oh tidak Oh ternyata disini guys Wah Insya Allah jadi ini guys Sudah mau satu jari Ini polesannya Insya Allah Alhamdulillah Tapi setelah kawan-kawan Melihat ini Jangan juga Istilahnya Hanya sekedar melihat Lalu ikut-ikutan ya guys Segala risiko Segala pertimbangannya Dikondisikan Di Nah ini guys Coba saya matikan Nah ini Ini mungkin kawan-kawan Bisa lihat Jelas Ini adalah lampu Yang dimana Yang dulu Saya tempatkan di void Dan tidak jarang Ini yang saya bilang Menuai pro dan kontra Antara Antara Kebiasaan orang Dengan Analisa-analisa Kita Kenapa harus dipasang Lampu seperti ini Bukankah Secara umum Bahwa bangunan ini Yang dipahami Tentang Khususnya Tentang bangunan Wallet ini Gelap dan dingin Hanya itu saja Yang dipahami Secara umum Tapi Saya mau lakukan ini Ada pertimbangan khusus Ada analisa-analisa Yang memang harus Kita perhitungkan Karena normalnya Di dalam ruangan Itu adalah gelap Oke Kebetulan voidnya ini Adalah Dua kali empat Dan Power tingginya Artinya Tinggi antar lantai Ini sangat Tinggi sekali Tiga meter Kali tiga meter Jadi Dengan void Seperti ini Terkesan Sangat dalam Sekali Intinya Ini salah satu Cara kita Atau Cara kita Membantu Untuk Burung itu Mengeksplore Dengan Cara Penggunaan Lampu Dan jenis-jenis Lampunya juga Jangan sembarang Bro ya Jangan sembarang Yang bisa Berepek Nanti Kepada burung-burung Sangat berisiko Sekali Apalagi Pada Bangunan-bangunan Yang memang Sudah ada Burung dan Sarangnya Setelah Kawan melihat Seperti ini Jangan juga Langsung Ikut-ikutan Ini salah Satu Di antara Sekian Teknik Dan strategi Saya Mungkin Bisa Dicek Di channel Youtube Saya Banyak Dokumentasi Dokumentasi Dalam Penerapan Lampu Di area Void Ilmu Sesat Itu Dia Buat Kawan-kawan Yang baru Hadir Mungkin Bisa Diputar Ulang Lagi Videonya Salah Satu Void Yang Menggunakan Sistem Lampu Yang Menggunakan Sistem Lampu Di area Void Kita Akan Sedikit Kombinasi Super Hipnotis Dengan Gundala Dulu Supaya Ini Suara Guntur Juga Bukan Main Mudah-mudahan Masih ada Burungnya Biar Kita Bisa Cari Reaksinya Nanti Untuk Penyetingan Penyetingannya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sonjet juror Sin bankrupt Sin bankrupt Sin bankrupt Terima kasih.